Mendak, pabrik minyak sawit NGE diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani Dikutip dari kompas.com Jakarta, Menteri Pergeragangan Zulkifli Hasan menyambut baik upaya PT Nusantara Green Energy PT NGE membangun pabrik minyak sawit masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dengan memanfaatkan inovasi teknologi terbaru, yakni mesin dry process. Kelebihan mesin tersebut yaitu dapat digunakan dalam skala kecil, sehingga bisa lebih menyebar ke kebun-kebun rakyat, tidak memerlukan air dan tidak menghasilkan limbah. Kehadiran PT NGE di Kabupaten Batangharing harus dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Ujir Mendak Zulkifli Hasan saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik minyak sawit masa depan. PT NGE sepertinya dikutip kompas.com 3 Agustus 2022. Dengan dibangunnya pabrik minyak sawit PT NGE ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dan memajukan kooperasi kelapa sawit di Kabupaten Batanghari, serta memberikan efek spillover bagi daerah lainnya di Provinsi Jambi. Salah satu yang dihasilkan pabrik minyak sawit merah masa depan PT NGE dengan mesin dry process yaitu premium palm oil PPO atau yang disebut minyak merah. Dengan penggunaan mesin dry process, minyak merah dapat diproduksi di berbagai tempat. Produksi minyak merah dapat menjadi salah satu mengatasi harga dan tersedia di daerah masing-masing, kata Mendak Zulkifli Hasan. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris berharap, seiring dengan pulihnya ekonomi Indonesia, para pelaku usaha kembali bersemangat untuk berprestasi lagi. Sedangkan Komisaris Utama PT Nusantara Green Energy Bambang Brojonegoro PT NGE dapat berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan petani sawit yang ada di Indonesia, dimulai dari Provinsi Jambi melalui pembangunan pabrik dan pemanfaatan mesin dry process. Diharapkan pabrik yang dibangun tidak hanya dapat membantu produksi turunan dari kelapa sawit, tapi juga menyecahterakan para petani, terutama pemilik kebun yang saat ini tidak punya pabrik, dan tergantung pada pabrik-pabrik besar. Kedepannya dengan pabrik ini, diharapkan para petani bisa lebih mandiri, dan lebih mudah menyeluruhkan tandan buah segar hasil panen kepada pabrik-pabrik yang akan dibangun PT Nusantara Green Energy, ucap Bambang. Selain untuk meningkatkan produksi sawit dan turunannya, termasuk CPO, lanjut Bambang, upaya pembangunan pabrik ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus menekan laju inflasi minyak goreng. Hasil produksi dari mesin dry process ini tidak hanya CPO, tetapi juga premium palm oil yang dapat dijadikan minyak goreng plus dan minyak sehat yang mengandung vitamin A, jelas Bambang. Demikian info kali ini, dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari hanya di channel ini. See you next video, thank you dan bye-bye.